Halo semua assalamualaikum selamat pagi pagi ini saya masak menu sarapan pagi sederhana teman teman masak tempe goreng sama tumis labu siam dan kacang panjang sama mal nasi ikan asin bisa semalam teman teman ini tempenya saya goreng bumbunya garam penyedap rasa kaldu ayam sama lada bubuk teman teman cukup saya rendam pakai air ini saya goreng yang ronde kedua ya teman teman buat teman teman yang sudah like subscribe dan yang sudah nonton video saya sampai akhir saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman teman mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat lipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin dan buat teman teman yang baru nemu channel saya jika teman teman suka silahkan tekan like dan subscribe nya dan tekan tombol loncengnya terima kasih teman teman semuanya semoga sehat selalu amin dan ini tempenya yang ronde kedua sudah mulai matang teman teman lalu saya angkat lanjut saya menumis bumbu tumis apa tumis labu siam dan kacang panjang bumbunya saya tumis-tumis masukkan penyedap rasa lalu masukkan daun salam tumis sampai harum lalu masukkan labu siam teman teman ditumis-tumis eh belum masukkan kacang panjang lalu ditumis-tumis sampai tercampur rata lalu masukkan air secukupnya ini tumis labu siamnya bumbunya cuma simple ya teman teman cuma garam penyedap rasa kaldu ayam bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah dan daun salam teman teman menu sederhana simple buatnya gampang rasanya nikmat ini saya masaknya tadi pagi ya teman teman jam 7 pagi jam 7 pagi hari Senin masakan sudah mantap teman teman sudah matang sudah siap dihidangkan nah ini menu sarapan sederhana sudah matang teman teman tumis labu siam kacang panjang tempe goreng sama ikan asin kepala batu goreng sudah siap dihidangkan mari kita sarapan teman teman terima kasih yang sudah menonton terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati